Jangan kan crypto ya? Saham aja deh. Sebelum crypto marah kan, orang kayak bilang invest saham aja, bisa cepet kaya gitu. Balik lagi, kalau misalnya pola mindsetnya kayak gitu, ya salah gitu. Ya, apapun investasinya kita harus ngelakuin namanya research. Makanya kenapa tadi Michael sempat bilang juga gitu kan, sempat mengatakan kalau untuk investasi di crypto tuh aman gak sih gitu? Atau untuk investasi di crypto itu apa yang perlu dilihat? Nah yang perlu dilihat adalah studi kasus yang dibentuk oleh si project tersebut. Apakah real cases? Apakah kasus itu kasus nyata? Dan juga penggunanya seperti apa? Supply demandnya kelihatan gak? Atau cuma ya ngawang-ngawang aja gitu kan, berhayal gitu kan, kelangit ketujuh tapi gak pernah ada real cases. Balik lagi bersama saya di Ferdinand di segmen namanya Ngepo Investasi atau Ngestasi bersama LiveX Academy. Nah hari ini masih kita bicara tentang berinvestasi di crypto ya. Ini topik yang sangat hangat dan teman-teman pasti banyak penasaran. Kenapa? Karena crypto juga jadi satu trend sendiri untuk orang berinvestasi di luar saham dan instrumen obligasi dan lainnya ya. Nah dikira di sini ada yang manual gak sih? Maksudnya konvensional investment ngelakuin gak? Kalau Michael ngelakuin apa? Pasti lakuin, masih lakuin. Saham ya? Di mix lah, di mix. Deposito ada lah. Oh deposito ada pasti, oke. Karena saya juga backgroundnya kan ada financial planner dikit kan. Deposito pasti, saham, terus obligasi dikit. Obligasi dikit. Kalau Eddy? Saya lebih banyak di crypto malah sekarang. Oh lebih banyak di crypto ya, wow. Mungkin hampir semua aset di crypto nih sekarang ini. Oke. Digital aset gitu kan. Nah kalau kita ngobrol tentang investasi di crypto, kenapa sih banyak banget orang yang akhirnya merasa sakit hati ya? Kadang-kadang mereka merasa sangat rugi kan. Kita pernah inget kayaknya kalau gak salah setahun atau dua, hampir dua tahun lalu, dimana harga crypto Bitcoin itu naiknya gila-gilaan. Sampai saya pernah baca itu di satu artikel, ada anak muda, pasangan muda, lakinya tuh jual semuanya untuk beli crypto. Ternyata besok harga Bitcoin gak lama. Jatuh. Jatuh sebelum dia bikin menikah. Akhirnya dia gagal menikah. Gak tau apakah jadi menikah dengan seadanya gitu ya. Tapi poinnya hari ini adalah, kenapa sih banyak banget orang yang masih pengen banget tuh, get rich quick kan ya. Nah dan akhirnya mereka menggunakan instrumen crypto. Nah kalau dari kalian gimana sih pandangannya? Sebenarnya, jangan kan crypto ya. Saham aja deh. Ya. Sebelum crypto marah kan, orang kayak bilang invest saham aja, bisa cepet kaya gitu. Ya betul. Balik lagi, kalau misalnya pola mindsetnya kayak gitu, ya salah gitu. Ya apapun investasinya kita harus melakukan namanya research. Research ya. Kita harus riset dulu gimana, oh misalnya kalau saham kita misalnya, oke let's say pilih ambitem gitu. Pilih perusahaan apa, ya kita lihat dong laporan keuangannya lah, kayak gimana background managementnya dan sebagainya. Nah di crypto, kita lihatnya juga pasti sama, management tuh penting. Backgroundnya ini capable gak gitu loh. Kalau gak capable kan, berarti ini gambling gitu loh. Satu. Yang kedua, ada istilahnya yang namanya token matrix. Oh ini kalau di crypto ya? Iya, di crypto. Token matrix ya. Ini gak ada di saham ya? Gak ada di saham. Oke. Kalau saham kan laporan keuangan. Laporan keuangan. Kalau crypto kita harus lihat token economicsnya atau matrixnya. Oke. Nah itu yang penting. Seperti itu. Nah token economy matrix ini apa sama seperti laporan keuangan? Kalau laporan keuangan kan biasanya ada laba, ekuitas, liabilitas. Sedikit berbeda ya. Jadi kalau di crypto itu kan kita pasti patokannya kan jumlah coinnya berapa sih? Supplynya. Jadi hal yang paling penting di crypto itu kita supply and demand. Kita lihat supplynya berapa, demandnya berapa. Logiknya masuk gak dari planningnya mereka? Misalnya, oke misalnya kayak ada satu kasus misalkan project A ini, dia akan targetkan misalkan di akhir tahun 50 ribu user atau 100 ribu user dan seterusnya. Nah 50 ribu user itu bisa gunain tokennya berapa? Nah itu kan. Oke. Nah itu kita akan tercipta suatu demand. Iya betul. Nah dari segi supplynya misalkan, oh itu ada istilahnya namanya releasing. Releasing the token. Oke. Nah itu dia ngelepas token ke market itu berapa banyak? Itu sama kayak meng-issue saham ya? Iya. Mirip ya kan kalau kita ada jumlah saham yang beredar. Itu mata-katanya ya sering kita dengar ya. Betul. Tapi ini berarti token yang dirilis. Dirilis ke market. Oke. Karena gak misalnya let's say ya 1 miliar gitu jumlah supplynya. Itu gak langsung seketika saat itu juga 1 miliar keluar. Enggak. Oh mungkin tahun ini 10% dulu. Nah alesannya apa tuh? Gak langsung all out keluar itu kenapa? Pasti untuk pertama satu jaga harga dulu. Oh iya karena terlalu banyak supply ya? Kalau supply kita sudah keluarkan. Harga mau habis ya? Terus demand tidak ada. Harga habis. Hmm. Itu satu. Itu biasanya strategi yang umum lah. Iya. Itu yang kita untuk menjaga harga gitu loh. Nah itu harus dilihat. Kalau misalkan dalam beberapa bulan itu langsung keluarnya banyak tiba-tiba. Itu kita bisa lihat di coin market cap. Hmm. Kayak beberapa supply yang ada di market. Nah kalau misalnya tiba-tiba dalam 1 tahun tiba-tiba udah keluar 50%. Hmm. Sedangkan demandnya tidak bisa menyerap. Ya itu harga jatuh pasti. Itu udah hukum ekonomi udah paling awam. Oversupply. Oversupply ya. Karena terlalu banyak supply-nya dan demandnya gak sanggup memenuhi ya. Atau demandnya kurang lah kita sebutnya di kasus ini. Iya. Berarti artinya harga crypto-nya juga jatuh. Pasti. Oversupply. Sebenarnya kalau dibilang investasi gak beda jauh lah sama yang awam. Maksudnya yang biasa-biasa. Apapun itu investasinya kita harus reset dulu. Paling tinggal dari money management. Dari setiap orang. Usaha. Apa. Risk management juga. Iya. Money dan risk managementnya bagaimana. Ya. Oke. Sudah tahu maksudnya gini. Memang saat ini volatile. Untuk permainan di cryptocurrency. Nah. Itu karena kan sekarang produk masih semua dalam tahap development. Iya. Sampai satu titik nanti ada di titik tertentu. Itu akan menjadi titik normal yang harganya akan stabil. Kalau udah stabil malah susah profit taking ya. Gak bisa profit taking. Gak bisa profit taking. Karena semua orang udah menggunakan itu. Iya. Oke. Kalau sekarang kita lagi grow. Apapun lagi grow. Pasti grow ya kan cepat. Nah tapi kan kita juga boleh bilang Bitcoin adalah yang tertua di industri crypto ini. Bener gak sih? Atau the first one tuh Bitcoin atau ada yang lain? The first one. The first one. Dia bilang mothers of our crypto. Iya. Ibu dari semua crypto. Ibu dari semua crypto. Nah kenapa dia sendiri nih angkanya naik turunnya tinggi tuh? Gak bisa gak sih? Tanya kan lah hasilnya tadi kalau bilang udah hampir 5 tahun bukan yang harus stabil. Atau memang butuh lebih dari 5 tahun untuk buat sebuah crypto itu stabil. Atau gimana sih? Benernya. Mungkin saat ini lebih ke gini sih. Bitcoin sendiri mungkin penyerapannya penggunaannya juga masih sangat baru kan. Ya kan baru belakang hak ini. Jadi kalau dilihat kita I think menurut saya kalau menurut data all time high harga tertinggi Bitcoin itu adalah di 2017 akhir. Oke. Sekitar berapa? 250 juta. Sekitar berapa? Sekitar berapa? 16 ribuan ya waktu itu ya? Hampir. Hampir kedua. Hampir ke 20 ribu US. Wow. Jadi udah 250. Jadi rangenya antara 250 juta sampai 300 juta per Bitcoin. Bitcoin. Nah berarti saat itu demandnya sangat tinggi. Demand sangat tinggi ya? Sangat tinggi dan supply-nya Bitcoin itu kan seluruh dunia itu Bitcoin cuma ada 21 juta. Cuma 21 juta? Yes. Dan yang baru rilis ke market itu kalau sudah 17 ribu. Iya. Jadi sangat limited dan dia nggak akan bertambah, dia nggak akan berkurang. Jadi muter-muter di situ aja. Iya. Oke. Nah kita kan ngomongin tadi 21 juta. Berarti masih dan sudah rilis adalah 17 ribu. Berarti tinggal 4 ya. 4 juta. Apakah 4 ini nanti dirilisnya sama siapa? Itu satu. Kedua, apakah memang ada istilah mining nih? Iya. Nah apa yang terjadi sih di mining nih? Nah untuk saat ini gini, untuk rilis yang 4 juta tadi akan keluar laut mining. Laut mining. Ya benerly akan keluar laut mining. Nah yang terjadi di mining itu sebenarnya secara network Bitcoin itu memang kalau kita riset tentang siapa penemu Bitcoin itu nggak tahu. Ada namanya Bapak Bitcoin bahasa Jepang. Satoshi gitu kan. Kita nggak tahu Satoshi itu siapa mukanya. Katanya ada yang bilang itu Elon Musk atau Mark Zuckerberg ya. Konspirasi ya. Iya. Jadi banyak konspirasi tentang pencipta Bitcoin gitu kan. Tapi Bitcoin sendiri sudah terbentuk gitu kan. Sudah terbentuk, networknya ada secara desentralisasi. Nah, makanya kenapa bisa ada mining. Mining itu adalah pada saat terjadi satu transaksi di bloknya rantai tersebut. Untuk blockchain kan, bloknya rantai. Maka harus ada yang memverifikasi transaksi tersebut. Nah, si verifikator tadi itu akan mendapatkan insentif Bitcoin tadi. Rewardnya untuk Bitcoin tadi. Nah, makanya kenapa zaman-zaman awal pada saat mining lagi heboh-hebohnya. Satu orang bisa dapat satu hari mungkin puluhan Bitcoin gitu kan. Atau mungkin sebulan lah. Jangan bilang per hari lah. Per bulan mungkin bisa puluhan Bitcoin. Lalu sekarang mungkin per hari no, 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 no. Oh itu berapa Bitcoin? Udah mining dengan alat yang segitu canggihnya. N-miner kan. Iya. Kita ngomong N-miner. Harga udah 50-60 juta tuh. Iya. Jadi, makanya ada yang sebutannya juga Bitcoin Farm kan. Padang Bitcoin gitu kan. Jadi, ya itu mereka melakukan mining. Nah, mining itu sebenarnya mereka berverifikasi semua transaksi yang lewat dari nyatuhnya Bitcoin. Hmm. Seperti itu kan. Dan kalau tadi bilang menverifikasi, menverifikasi ini siapa? Apakah robot? Atau memang pemrogram? Algoritma. Algoritma. Algoritma yang akan menverifikasi tiap blok tersebut. Nah, itu ketahuan nggak sih pengguna Bitcoin di satu dunia ini udah berapa ratus juta atau berapa? Udah tahu belum? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Karena salah satu keuntungan teknologi blockchain adalah sangat transparan. Jadi, bisa dilihat transaksinya siapa. Oke. Yang transaksikan siapa? Bisa dilihat transaksinya berapa besar. Berapa besar? Tapi, dibalik transaksi itu kita nggak bisa lihat. Karena ada kerahasian itu ya? Desentralisasi itu ya? Tidak dibukanya. Kita nggak bisa lihat siapa yang melakukan transaksi tersebut. Karena hanya diwakilkan oleh ini, passcode-nya. Nah, menarik nih. Ada pertanyaan tadi dari teman-teman bahwa tentang yang sekarang ini kan lagi namanya wallet. Wallet payment. Ada OVO, ada GoPay, ada dana. Nggak tahu mungkin ada yang lain-lain. Yang saya tahu itu major adalah mereka bertiga. Nah, apa bedanya sih? Ini bukan yang mereka kayak mata uang juga nih. Yang kayak OVO, GoPay, dana. Dan kalau crypto kan udah mata uang nih secara crypto ya. Secara blockchain. Nah, kalau yang kayak begini nggak bisa disebut mata uang juga. Dan nggak bisa diperjual belikan. Kayak si OVO dana sama GoPay ini. Nah, kalau misalnya. Mungkin untuk misalnya OVO dana, GoPay kan sebenarnya mereka adalah wallet. Wallet ya. Yang menampung mata uangnya adalah rupiah. Ya kan? Atau IDR gitu kan yang menampungnya dana. Nah, mungkin kalau di kita lebih ke mata uangnya mata uang digital, mata uang crypto. Jadi mungkin wallet kita itu bisa nampung berbagai macam. Jadi nggak cuma toko token, tapi bisa ethereum, bisa bitcoin, dan coin-coin major lainnya gitu. Nah, bedanya di situ sih. Nah, kalau kita lihat sekarang kayak bitcoin itu sering digunain untuk pembelanjaan apa sih? Banyak macam. Banyak macam. Mungkin kalau yang udah pasti di perusahaan blockchain ya, itu udah umum ya. BTC itu digunain buyer media agency. Oh, oke. Marketing gitu. Itu udah sangat-sangat umum. Mau ya? Oh, mau. Tapi di luar negeri kan? Bukan di Indonesia kan? Ada di Indonesia ya. 50-50. 50-50 ya. Kadang pake BTC, kadang pake Fiat. Istilahnya itu ada Fiat dan Crypto. Apa tuh? Bedanya Fiat tuh apa? Fiat tuh mata uang kayak rupiah. USD. Poster link dan sebagainya. Kalau crypto kan digital currency kan? Hmm. Seperti itu. Di Amerika udah nih. Kalau nggak salah, saya pernah baca, pernah lihat. Itu kalau nggak salah Palm Beach, Lamborghini. Itu bisa dibeli pake BTC. BTC pake bitcoin gitu. Jadi menarik banget ya. Berarti sama aja yang kita beli. Bisa beli Lamborghini pake bitcoin. Iya. Tapi kalau dibandingin dengan currency ratenya kan? Kan tuh langsung ada keuntungan dong. Kenapa kita mau, saya misalnya beli mata uang yang lain gitu. Pasti kan saya juga mau ada keuntungan kan? Di jangka panjang investasi. Apakah menurut lu ini bisa jadi kayak Forex sendiri gitu? Forex untuk saat ini, nah kalau sekarang sih jujur aja kalau misalnya untuk kayak konteks Forex. Forex kan kita kan ada global market saat kita mengarah ke satu kan? Iya. Tapi kalau di sini, itu tuh ada istilahnya yang spread yang kita bisa cari dari antar exchange. Oh, dari exchange-exchange Bitcoin ini. Ah, sorry. Exchange crypto itu. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya kan Bitcoin gitu. Bitcoin kita ada listing di exchange A. Hmm. Tapi kan dia ada listing di exchange B, C, D, dan seterusnya. Hmm. Nah, setiap exchange itu ada selisih price-nya. Itu sekarang masih kayak gitu. Berarti kita bisa masukin, keluarin. Iya. Kalau pakai robot. Tapi kalau manual kan kita kalah cepet pasti. Oh. Karena in split second pasti dia akan nyesuai. Oh itu in split second ya? Iya. Gak bisa nunggu sejam lagi gitu. Gak bisa. Makanya ada teknologi namanya atomic swap. Wow. Pertama kali ini belajar nih. Iya. Jadi ada teknologi namanya atomic swap. Kita juga sedang develop untuk ke arah sana. Jadi misalnya pada saat menyukarkan, misalnya menjual Bitcoin di sistem kita, maka dia akan cari rate terbaik. Rate terbaik. Dari semua bursa. Oh. Nah itu namanya atomic swap. Jadi begitu mereka dapat rate terbaik, mereka akan tarik terus langsung melakukan. Wow. Itu laguat sendiri ya? Iya. Itu bayar? Nah itu free. Free? Langsung. Saya rasa abis ini banyak nih temen-temen yang udah mau cari. Hahaha. Kalau free-free Indonesia demen ya? Iya. Tapi kalau ini pertanyaan lucu nih, agak pertanyaan konyol deh saya. Ada cashback-cashbackan gak sih kayak gitu? Hahaha. Itu program diproduk. Program diproduk. Program diproduk ya? Bukan dari mata uangnya. Bukan dari mata uangnya. Nah kalau kayak tokoin sendiri, itu ada program kayak begitu? Kita banyak sih. Buat kita, tujuannya tadi balik lagi kan, seperti supply dan demand. Nah makanya kenapa tadi Michael sempat bilang juga gitu kan, sempat mengatakan kalau untuk investasi di kripto tuh aman gak sih gitu? Atau untuk investasi di kripto itu apa yang perlu dilihat? Nah yang perlu dilihat adalah studi kasus yang dibentuk oleh si proyek tersebut. Apakah real cases? Apakah kasus itu kasus nyata? Dan juga penggunaannya seperti apa? Supply demand-nya kalian tahu gak? Atau cuman, ya ngawang-ngawang aja gitu kan, berhayal gitu kan, ke langit ketujuh, tapi gak pernah ada real cases. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah kalau di kita, real casenya jelas. Kita mau meng-capture data UMKM, yang mungkin micro, yang selama ini gak pernah kepikiran datanya disimpen. Gak pernah kepikiran datanya dicatat. Nah itu kita simpen di blockchain. Nah penggunaannya adalah pada saat bank atau pihak ketiga mau mengambil data tersebut, mereka harus menggunakan otorisasinya dengan token tadi. Oke. Jadi seperti itu. Nah si UMKM yang mendorong mereka untuk mencatat itu apa? Ya kita harus kasih insentif. Nah insentif itu dibangun dari ya tadi program-program kita. Oh itu mirip-mirip cashback gitu ya? Iya salah satunya cashback. Tapi gini, kalau cashback kan selalu kita burning. Kita selalu bakar duit terus gitu gak bakar uang. Tapi kalau di kita, ada sistem yang namanya staking. Tadi. Verifikasi block lagi. Oke. Jadi kita bisa dapatnya dari sana untuk kasih insentif gitu. Nah itu yang. Nah si UMKM gak perlu tahu hal tersebut. Karena teknologi. Teknologi. Iya kan. Yang perlu UMKM tahu adalah dimana semua transaksi mereka bisa dicatat. dengan produk kita. Dengan diet kita. Dibanding. Kita jelasin panjang lebar. Ngejelimet tentang blockchain. Cryptocurrency. UMKM juga gak ngerti anyway. Iya betul. Nah. Lebih baik blockchain teknologi ataupun cryptocurrency. Diceritakan ya ke para investor yang tertarik. Kepada teman-teman yang mau ekspor lebih lanjut gitu kan. Kalau para UMKM. Kebaiknya dikasih aja value penggunaan app kita. Iya. Jadi biar mereka adopsi. Siap. 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 Oke. Menarik banget ya. Kita akan tutup dulu part ini. Karena ini part 1. Karena menurut saya masih banyak nih pertanyaan-tanyaan yang mau kita gali lagi. Supaya lebih lengkap juga kan. Dan teman-teman juga gak sepotong-sepotong. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan dari part 1 ini. Tentang bagaimana berinvestasi yang aman di cryptocurrency atau blockchain project. Bisa komen. Dan juga jangan lupa follow dan subscribe. Juga klik tombol notifikasi. Karena kita percaya bahwa teknologi pasti akan selalu membantu kita ya. Iya. Dan kedua jangan takut. Karena kita harus pelajarin dulu. Kalau menurut saya itu ya. Betul. Bahkan investasi saham dan forex. Kita harus tahu cara mainnya. Cara amannya. Meminimalkan resikonya dan lain-lainnya. Oke. Teman-teman kita akan off loop. Untuk teman-teman yang memang penasaran. Pengen tahu lebih lanjut. Jangan lupa untuk follow mereka juga di tokoin.io. Dan juga cari tokoin global atau tadi buat? Tokoin Indonesia. Tokoin Indonesia dan tokoin global. Kita ada 2 asli. Oke. Kalau kamu berdua ada IG-nya masing-masing gak? Iya. Ada. Oke. IG-nya Michael apa nih? Ignatius Michael. Ignatius Michael. Edy CNG. Edy CNG. Oke. Thank you very much. Jangan lupa untuk selalu follow kita. Ya. Thank you. Thank you. Until next time. . I just want you not know this. Yes. I will keep them in tune. Hey.